Kalau dibilang berat, beratlah karena 8 tahun menjadi pramugari dan aku putuskan bulan November tanggal 22 untuk stop menjadi pramugari. Hai teman-teman semua, selamat datang di seri Mesin Harapan di mana kita akan menyajikan dan ngobrol-ngobrol santai bareng sama figur-figur yang kamu kenal. Yang hopefully bisa menyajikan dan memberikan harapan dan optimisme ya untuk kita semua. Bareng aku Dania Najmi, hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Pratiwi Novianti yang merupakan content creator yang kerap kali membantu berbagai macam orang khususnya adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Halo Kak, selamat siang. Enaknya aku panggil siapa sih ini biar kita lebih akrab. Akrab, Kak Novi aja. Kak Novi, apa kabar? Sehat-sehat terus Kak? Aku lihat nih kayaknya kalau di Instagram ya, di Youtube lagi banyak banget ya visit ke berbagai daerah di Indonesia nih Kak. Betul, iya. Kita emang setiap harinya dan setiap bulannya emang selalu memplan untuk ke kota-kota. Jawa Barat, Jawa Tengah, gak cuma itu sih kita sampai ke Riau juga. Gitu. Oke, apa kabar Abah Ismail yang ada di rumah kamu? Sehat? Ini favorit netizen ya kayaknya nih Abah Ismail ya. Abah Ismail kebetulan lagi gak stabil. Oke. Jadi dia lagi masuk rumah sakit jiwa udah satu bulan lebih sih gitu. Kadang kan emang naik turun gitu, tapi keadaannya emang lagi butuh perawatan dulu. Oke. Tapi pernah kamu tengokin gak sejak udah masuk rumah sakit nih? Dari kan gak boleh ditengok. Oh gak boleh ditengok ya kalau di sana ya. Oke. Jadi dapet laporannya gimana tuh Kak biasanya? Laporan dari dokter psikolognya mengenai perkembangan Abah, terus apa yang Abah ceritakan di sana. Dan Abah kan sempat kondisi sekarang kan patah kaki karena dia lompat dari latai dua. Oke. Seperti itu. Jadi kondisinya masih belum bisa jalan total tapi beramsur baik. Oke, kita doakan ya semoga cepat sembuh jadi bisa segera masuk ke Youtube lagi nih favorit netizen. Amin. Oke, Kanofi jadi kita tuh di mesin harapan ini kita ada satu segmen nih sebelum kita mulai gitu. Aku akan memberikan kamu dua pertanyaan yang harus kamu jawab dengan cepat. Oke. Dan hopefully tepat ya. Gak usah banyak mikir gitu yang penting apa yang kamu pikirkan yang kamu rasakan langsung aja diutarakan ya. Oke. Pertanyaan pertama nih. Sebutkan dalam maksimal lima kata harapan Kanofi untuk Indonesia. Semoga orang terlantar bisa mendapatkan tempat yang layak. Semoga orang terlantar bisa mendapatkan tempat yang layak. Delapan. Lebih tiga tapi gak apa-apa deh kita kasih bonus aja tiga. Oke. Harapannya semoga orang terlantar bisa apa tadi? Mendapatkan tempat yang layak yang semestinya. Mendapatkan tempat yang layak yang semestinya. Oke oke keren banget. Nah pertanyaan kedua. Kenapa sih hal ini tuh penting banget untuk Kanofi? Penting banget. Karena buat aku pribadi aku gak mau menyanyiakan hidup cuman untuk diri sendiri. Tapi aku pengen banget hidup aku bisa berguna untuk orang lain. Oke. Kenapa sih Kak kalau boleh tau kamu kok rasanya ingin terus berbagi gitu. Kita lihat kan gitu di Instagram kamu, di Youtube gitu, di berbagai kanal sosial media gitu. Kamu banyak sekali ngebantu orang gitu. Dan juga kamu mengempower ya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh ingin selalu berbagi gitu? Gak tau ini buat aku sih kebahagiaan aku, terus passion aku yang bikin aku bahagia ini. Jadi ketika orang lain bisa senyum dan bisa bahagia itu yang aku merasakan juga. Oke. Aku tuh jadi merasa kurang gitu pengen bantuin orang terus rasanya. Harus lebih bersyukur sih dalam hidupku. Oke ya bener sih ya. Karena kita kalau bersyukur gitu, kita jadinya selalu merasa punya kelebihan yang bisa di-share gitu ke orang kali ya. Oke. Nah aku tuh penasaran banget deh. Apa sih yang membuat Kak Novi tuh awalnya mau banget membantu teman-teman ODGJ dan juga orang terlantar nih gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh pertama kalinya? Sebegitunya nih totalitas banget ngebantu mereka. Oke. Jadi awal mulanya aku tuh masih jadi pramugari kan. Aku itu unpaid leave, cuti di luar tanggungan. Oke. Jadi aku sengaja mau banget melakukan kegiatan sosial. Dan salah satunya waktu itu yayasan ODGJ yang ditasi. Gitu. Jadi datang ke sana dan ngebuat mata aku untuk ngebantu mereka yang sedang sakit gitu. Oke. Kita kan ini sehat gitu. Mereka sedang sakit dan butuh pertolongan kita. Jadi kesadaran dari hati sendiri sih. Oke. Itu berarti waktu kamu ke yayasan ODGJ itu yang ditasik posisinya tuh masih menjadi pramugari. Betul. Masih menjadi pramugari. Oke. Kapan sih Kak kamu tahu gitu dalam hati kamu, oh gue harus meninggalkan nih pekerjaan gue sebagai pramugari dan pindah haluan gitu untuk membantu orang-orang ini secara full time gitu. Kapan sih kamu tahunya itu? Itu sebenarnya cepat banget ya aku memutuskannya karena waktu itu aku terbang dan ada ODGJ yang bener-bener membutuhkan bantuan harus segera ke rumah sakit. Di pesawat? Jadi penumpang kamu? Aku mau terbang posisinya ada planning terbang. Jadwal terbang pas mau dijemput tiba-tiba mendapatkan laporan bahwa ODGJ yang aku tangani selama ini membutuhkan bantuan medis. Sedangkan aku harus terbang gitu. Jadi posisinya aku pas lagi terbang itu mikirin yang ada di darat gitu. Jadi pikirannya bercabang lah. Dan aku putuskan pas landing untuk hubungi chief mengucapkan ke Tarisa. Jadi one more notice. Wow jadi ada sih kejadian itu ya bener-bener sebelum kamu berangkat berarti ya? Iya jadi aku mikir kayaknya gak akan bisa balance apabila aku kerja terbang jadi pramugari dan berbuat sosial yang ada di jalan. Karena berbuat kebaikan di jalan itu 24 jam. Bisa sampai subuh sampai malam gak kenal waktu. Sedangkan schedule terbang itu bener-bener full 6 plus 1 seperti itu sih. Oke berarti bahkan sebelum apa namanya sebelum kamu jadi pramugari tuh kamu juga udah aktif untuk kegiatan sosial ini ya kak? Iya iya. Oke apa aja tuh kalau dulu apakah emang dari dulu udah aktif membantu fokusnya ke ODGJ dan orang terlantar atau gimana tuh? Kalau dulu aku lebih fokusnya ke yatim piatu, dua fa, terus difabel, seperti itu sih. Oke. Jadi pas ke yayasan ODGJ baru untuk ke trigger untuk membantu mereka. Oke. Kalau sampai sekarang kamu tapi masih gak sih? Ya pasti masih ya. Tapi maksud aku apakah masih menjadi fokus utamanya gitu untuk membantu anak-anak yatim piatu dan dua fa gitu? Masih, masih sampai detik ini. Karena aku ngebantu secara keseluruhan. Karena langsia pun yang sebatang-kara akan kita tempatkan ke yayasan gitu. Oke. Cool. Nah aku penasaran banget nih keluar dari pekerjaan yang apalagi pramugari tuh salah satu pekerjaan yang diidamkan ya banyak orang gitu. Nah kamu pasti, kamu berat gak sih? Kalau menurut aku sih kayak asumsi aku kayaknya pasti berat ya gitu meninggalkan karena maksudnya pasti ada concern finansial gitu. Kemudian pandangan orang-orang terdekat kamu gitu waktu kamu keluar. Nah itu bisa gak sih Kak diceritain? Karena aku penasaran banget nih gitu gimana sih kamu coping dengan pandangan orang gitu pada saat itu. Sebenernya kan terkesan kan kayak relawan banyak yang tidak dihargai. Seperti itu ya. Sedangkan pramugari derajatnya seperti ini lebih wah gitu. Kalau aku pribadi sih aku tidak memikirkan pendapat orang lain. Jujur kalau dibilang berat-berat lah. Karena kan 8 tahun menjadi pramugari. Dan aku putuskan bulan November tanggal 22 untuk stop menjadi pramugari. Tapi aku mikirin kita kerja hanya mikirin duniawi. Cari uang, pulang, istirahat, tidur. Seperti itu terus aktivitasnya. Mau sampai kapan gitu. Mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kita menjadi pramugari. Kayaknya gak ada artinya gitu loh. Jadi aku putusin aku tinggalin semua duniawi. Jadi aku lebih fokus yaudah aku bantu orang-orang di jalan semampu aku, sebisa aku gitu. Pertimbangan aku mungkin mikirinnya finansial ya gitu terutama gitu. Karena kalau membantu apa namanya orang dengan gangguan jiwa, orang-orang terlantar gitu kan pasti justru kitanya harus memberikan uang gitu. Pasti mereka harus siap juga secara finansial gitu. Nah dari kamu waktu itu ada ketakutan apakah atau memang kamu tuh dari dulu sudah punya planning gitu untuk full time gitu ke arah membantu teman-teman di sini? Sebenarnya kalau dibilang planning sangat tidak ter-planning ya. Tapi aku percaya ketika ada niat baik pasti di situ ada jalan. Jadi pas mengucapkan kata resign dan aku coba ngebantu ODGJ dan orang-orang terlantar lainnya ya, udah bismillah aja. Wah power off bismillah aja nih. Aku dengernya tuh takut gitu. Aku aja yang baru kenal sama Kanovi aja takut. Gimana kalau reaksi keluarga teman-teman terdekat gitu waktu kamu memutuskan untuk resign tuh Kak? Mungkin terutama orang tua kali ya gitu. Gimana tuh Kak? Kalau mamaku, Almarhum kan emang selalu mengajarkan aku hal baik ngebantu semampu kita sama pedagang kecil, siapapun itu orangnya. Dan papaku support banget apapun yang aku lakukan. Karena beliau tahu bahwa yang aku lakukan ini adalah baik untuk aku dan orang-orang sekitar gitu. Jadi selalu dukung aja sih anak-anak. Oke, jadi mereka bener-bener 100% mendukung kamu gitu untuk kereisaan. Nah sekarang aku mau cari tahu lebih lanjut nih, pengen belajar dari Kanovi soal interaksi, pengalaman interaksi Kanovi dengan orang dengan gangguan ciba dan juga dengan orang terlantar. Nah gimana sih pengalaman pertamanya Kanovi berinteraksi dengan orang dengan gangguan jiwa? Berarti mungkin pertama kalinya tuh yang di Tasik atau yang sebelum take off tuh Kak waktu itu? Di Tasik. Yang di Tasik ya? Karena waktu di Tasik belum punya Youtube, hanya benar-benar relawan dan penasaran penanganan ODGJ seperti apa gitu. Jadi waktu pertama kali, waktu itu bareng sama Air Panakim juga. Terus kita evakuasi tiga ODGJ yang ada di jalan, di daerah sana. Dan kebetulan ada ODGJ yang waktu itu agresif sekali, takut sama laki-laki dan maunya cuma sama aku. Jadi beliau itu memegang tangan aku sehingga kayak sangking kerasnya sampai kayak dicakar gitu. Tapi dia maunya cuma sama aku. Jadi dari situ juga aku jatuh cinta sama ODGJ. Oke, karena mungkin di situ kamu bisa lihat gak sih orang yang selama ini ditakuti orang lain tuh ternyata dia ada sisi lembutnya juga gitu. Betul ya. Oke, nah kalau cara kamu nih Kak, berinteraksi dengan teman-teman ODGJ ketika baru pertama kali ketemu gitu. Kamu ada trik-trik khusus gitu gak sih Kak? Karena kalau aku lihat ya kamu kayaknya gampang banget gitu untuk bisa dekat sama mereka gitu. Mereka nyaman sama kamu itu cepat gitu. Kamu ada trik-trik khusus gak sih? Yang pertama itu harus pendekatannya pelan-pelan gitu. Jadi jangan pernah berikan hentakan atau gertakan sama dia. Jadi dekati pelan-pelan terus tanya namanya apabila dia interaksi dengan baik sama kita, kita dekatin terus dan bilang bahwa niat kita baik ingin membantu dia. Dengan cara apa? Kita mau bersihkan dia, kita mandikan, potong rambut dan lain-lain sih. Oke, nah ini pendekatan ini yang kamu gunakan juga gak sih Kak Abah Ismail gitu Kak waktu itu? Betul, karena waktu sama Abah Ismail kita gak langsung bawa dia. Karena proses banget waktu hari pertama kita gagal, cuma bisa bersihkan aja. Itu pun kita satu harian siang-siang panas-panasan ngejar-ngejar sampai akhirnya dia percaya sama kita dan kita hubungi dina sosial terkait dan bawa ke rumah sakit jiwa di daerah Bogor waktu itu. Oke, kenapa sih Kak kalau soal Abah Ismail gini? Bisa sampai kamu ajak dia tinggal di rumah kamu gitu dan kamu rawat gitu sampai sekarang itu tadi kamu sempat cerita juga ya gitu. Adanya lagi kurang stabil gitu, kan kamu bantu gitu. Ada apa sih Kak dengan Abah Ismail nih? Karena buat aku pribadi, Abah kan udah cukup umur ya, 50-an dan dia terlantar sudah cukup lama, 20 tahun ada di jalan. Dan kondisinya aku rasa dia udah harus istirahat sih. Kebetulan pada saat waktu aku urus dia di rumah sakit jiwa, keluar aku tanya, Abah mau ikut ke rumahku? Dia menjawab mau. Dan setelah ketemu sama keluarganya pun dia lebih memilih tinggal sama aku. Oh, jadi udah sempat ketemu keluarganya yang lain dulu ya, tapi tetap milih tinggal sama Kak Novi. Betul, jadi udah dikumpulkan adik-adiknya gitu. Oh, oke. Nah, kalau perjalanan Abah sampai punya YouTube sendiri nih gitu sekarang gitu, itu apa karena suka ikut-ikut kamu juga, dianya juga jadi happy gitu bikin YouTube sendiri apa gimana tuh Kak? Jadi gini, aku niat bikin YouTube Abah Ismail itu semata-mata hanya mau ngebuat orang yang mempunyai keluarga ODGJ untuk tidak dikucilkan gitu. Oke, karena Anda dulu dikucilkan sama keluarganya ya, Kak? Untuk itu aku sih kurang jelas ya, tapi kan ada sebagian ODGJ yang merasa dia itu aib, dia itu tidak mau diekspos keluarganya sebagai sesuatu yang buruk lah. Sedangkan mereka mempunyai hak asasi manusia yang sama seperti kita. Dan aku pengen YouTube itu bisa dilihat sama semua orang yang gak cuma mempunyai keluarga ODGJ atau keluarganya ODGJ, tetapi kepedulian dia ya gitu. Terhadap ODGJ, bahwa ODGJ bisa sembuh sebenarnya, tapi butuh kesabaran dan ketelatenan sih. Mau bantu untuk ke dinas sosial silahkan, tapi jangan nunggu kita untuk datang, karena kita pun pada saat datang itu akan menunggu waktu yang tepat. Terima kasih telah menonton!